Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris Ya kali ini aku melanjutkan lagi ya pertualangannya di Pokemon Sword and Shield versi GBA Jadi kali ini kita bakal lanjut lagi ya Champion Cup yang kedua Yuk langsung saja, gak perlu lama-lama sebelum kita mulai yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya biar tau aku upload video yang terbaru Kita langsung saja masuk ke dalam gamenya Ini aku sudah di dalam game ya, kita langsung saja keluar dari Pokemon Center Kita langsung menuju ke lokasi Champion Cup lagi Kita bakal cari tau ya kita lawan siapa kali ini Kita langsung masuk saja ke dalam, kita langsung ke arah bagian kanan Terus masuk, terus habis itu kita langsung ke petugas itu tadi ya Yang di depan sini, kita langsung lihat saja lawan trainer siapa ini ya Tapi kita lihat, ini kita masih pakai Cinderace di depan Kita langsung masuk ke dalam saja Ternyata rival kita dong, kita bakal lihat ya Dia pakai Pokemon apa Ini kita langsung lawan saja Dan kita bakal lihat Pokemon pertamanya dia pakai apa Dan berapa Pokemon yang dia pakai Ternyata cuma 5 saja Dan Pokemon yang pertama The Bull Ini Pokemon tipe normal ya Kita bisa serang pakai tipe Vector saja untuk mengalahkannya Ini kita lihat apakah One Hit Uh GG banget dong One Hit ya Kita bakal lihat ya Pokemon yang kedua dia pakai apa Ini kita langsung lihat saja Kita cepatkan XP nya juga lumayan ya Itu Draglock naik level Keren banget Ternyata Dynamite Rilabu dong Ini Pokemon tipe Grass ya Dan kita bakal serang saja Dia pakai tipe api ini Kita langsung lihat saja Apakah One Hit ya Kita lihat ternyata One Hit ya Soalnya kelemahannya dia pakai tipe api Soalnya dia tipe Grass Ini kita dapat XP juga lumayan gede Dan ini Pokemon kita naik level Dreadnought Terus kita lihat saja ya Pokemon selanjutnya Ternyata Corvik naik Jadi kita tetap pakai Cinderace saja untuk melawannya Kita serang pakai tipe api Tapi aku juga gak tahu ya Cara memakainya untuk jadi Dynamax itu bagaimana Mungkin di next kita bakal coba cari tahu Dan kita bakal coba untuk berubah ke Dynamax Tapi gak apa-apa lah Kita belum berubah Ini kita langsung lawan saja Kita lihat apakah One Hit Uh GG banget dong One Hit juga ya Terus kita bakal lihat Pokemon selanjutnya Dia pakai apa Itu Cinderace kita naik level Hampir level 60 ini ya Sekarang level 58 Keren banget Ternyata Pincu Trin ya Itu Pokemon tipe apa ya Aku juga gak tahu ini Aku coba ganti Pokemon saja ya Kita coba pakai Dreadnought saja Kita bakal lihat ya Dia pakai Pokemon tipe apa ini Aku juga gak seberapa tahu sih Pokemon ini tipe apa Tapi yaudah gak apa-apa Kita serang pakai tipe Water saja Kita lihat serangannya Ternyata hampir One Hit ya Tapi yaudah gak apa-apa Astaga Ternyata dia punya Pokemon tipe listrik dong Itu move-nya listrik Apakah dia ini Pokemon tipe listrik ya Aku juga gak tahu Tapi gak apa-apa lah Ini kita serang Tinggal 1 kali serangan Dan akhirnya dia sudah kalah dong Astaga aku juga gak tahu itu Pokemon tipe apa Untung saja kita sudah berhasil mengalahkan dia ya Ini Grimsenar kita naik level level 55 Dan Pokemon selanjutnya Ternyata dia pakai Snorlax Kita pakai Cinderace lagi saja Dan kita serang pakai itu ya Move Fighter Soalnya kelemahannya Snorlax itu dengan tipe Fighter Dia ini tipe normal ya Kita bakal lihat serangannya Apakah One Hit Kita lihat saja Uh GG banget dong One Hit ternyata Keren banget ini ya Sinderace kita Soalnya level kita juga sudah lumayan gede Untuk melawan Champion Cup ini Ini kita naik level Boltunnya keren banget Kita sudah berhasil mengalahkan rival kita ya Keren banget ini ya Pertandingannya ya Kita melawan rival kita Kita langsung keluar saja dari tempat ini Kita langsung menuju ke Pokemon Center ya Yang penting kita sudah berhasil mengalahkan Trainer yang kedua di Champion Cup kali ini Ini kita langsung keluar saja Dan ternyata ada rival kita dong disini Kita bakal lihat saja perbincangannya seperti apa Dia bilang amazing ya Terima kasih Soalnya aku sudah berhasil mengalahkan rival kita ini Keren banget Kita bakal lihat ya Di nextnya itu nanti kita bakal lawan siapa Ini masih berbincang tentang sesuatu Kita bakal lihat Kita disuruh kemana Apakah ada story lain ya Kita bakal cari tahu saja Kita disuruh ke hotel itu tadi Kita bakal lihat Kita cepatkan saja Ternyata kita sudah di hotel Kita langsung ke bawah Dan ini ada rival kita ya Kita bakal lihat lagi Perbincangannya seperti apa Dan Kelanjutannya seperti apa Oh kita diajak dinner dong Itu tadi Dan ini ada Itu ya Orang lainnya yang datang ya Kita bakal lihat Kita disuruh ngapain juga Kita bakal cepatkan saja Perbincangannya ini Ternyata kita disuruh ke tower itu tadi ya Rose tower Kita juga gak tahu Lokasinya itu ada di mana Pokoknya di next kita bakal cari tahu saja Lokasi rose tower itu ada di mana Pokoknya kita bakal cari tahunya itu Di next video saja Kita bakal cari tahu Ke rose towernya itu ada di mana Tapi kita ke itu dulu ya Di next video Ke champion cup dulu Ini ada rival kita Dan juga tim Yale Ada apakah ini Apakah benar kita harus ke Rose tower Kita bakal lihat saja Ini masih berbincang-bincang Yang sangat lama Ternyata dia membicarakan tentang Presiden Rose Rose tower Benar kita harus ke sana ini Di next video Kita bakal cari tahu Di rose tower itu ada apa Apakah ada story lain Apakah ada cerita tentang apa Kita juga gak tahu ya Pokoknya di next video nanti Kita bakal ke sana saja Kita bakal cari tahu Ada apakah di sana Soalnya aku belum dapet Pokemon Legendary sama sekali loh Belum sama sekali dapet Tapi yaudahlah Gak apa-apa ya Kita bakal cari tahu Kelanjutannya seperti apa Di next video saja Kali ini kita langsung ke Pokemon Center saja Kita heal Pokemon kita Terus setelah itu Kita bakal sudahi saja Video kali ini Pokoknya di next kita Harus menuju ke rose tower Kita cari tahu di Rose tower itu ada apa Ya cukup sampai disini dulu lah ya Video kali ini Yang penting kita sudah berhasil Mengalahkan trainer yang kedua Di champion cup kali ini Kita bakal lanjutkan di next video saja Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Dan jangan lupa di share Ke teman-teman kalian Ada Tian Chris disini Terima kasih semua Wassalam